Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wendy Ramadhan NIM 119 70774 Dari Teknik Elektro Angkatan 2019 Kelas B Di sini saya akan melakukan praktikum Yaitu praktikum elektrolisis air Dimana praktikum ini merupakan tugas Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia dasar Pada praktikum elektrolisis air Terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan Yang pertama yaitu baterai 9V Dan juga konektor baterainya Baterai di sini digunakan sebagai sumber arus listrik Untuk mengalirkan arus listrik melewati elektroda Yang kedua yaitu terdapat dua buah pensil Pensil pada praktikum ini digunakan sebagai elektroda Yang tadi akan mengalirkan alus listrik dari baterai Untuk masuk ke dalam air Sehingga proses elektrolisis air dapat berjalan Yang ketiga yaitu terdapat kardus Potong kardus yang digunakan sebagai penahan pensil Agar pensil dapat berdiri tegak Terdapat juga toples yang sudah diisi air secukupnya Lalu terdapat juga garam Garam di sini digunakan untuk mempercepat reaksi Dan juga garam di sini digunakan untuk menghasilkan gas klor Karena pada elektrolisis air ini akan dihasilkan gas hidrogen dan gas klor Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum elektrolisis air Yang pertama yaitu kita simpan kardus di atas toples Lalu kita masukkan pensil ke dalam lubang pada kardus yang sudah dilubangi pada awalnya Sebelum itu kita tambahkan sedikit garam Untuk mempercepat reaksi elektrolisis air Lalu aduk Selanjutnya kaitkan kutub positif baterai pada salah satu pensil Kemudian kutub negatifnya pada pensil lainnya Nah bisa dilihat Setelah kedua kutub dikaitkan pada pensil Terdapat gelembung-gelembung pada kedua pensil Ini disebabkan karena arus listrik yang mengalir dari baterai Akan mengalir pada kedua pensil yang merupakan elektroda pada praktikum ini Pada kutub positif merupakan anoda Pada pensil yang dipasangkan dengan kutub positif Kabel yaitu akan mengumpul gas-gas Gas klor yang dihasilkan dari garam yang telah ditambahkan pada toples atau larutan Lalu pada kutub negatif Pensil pada kutub negatif akan menghasilkan gas-gas hidrogen yang dihasilkan dari air yang digunakan Pada praktikum ini tidak dihasilkan oksigen Karena atom oksigen pada air akan bergabung dengan garam yang telah ditambahkan Akan membentuk ion hidroksil Jadi pada praktikum ini yaitu yang dihasilkan merupakan gas klor dan juga gas hidrogen Namun tidak dihasilkan oksigen Kesimpulan dari praktikum elektrolisis air yaitu Pada praktikum ini akan menghasilkan gas klor pada kutub positif Dan gas hidrogen pada kutub negatif Pada praktikum ini tidak dihasilkan oksigen Karena terdapat penambahan garam atau NACL Sehingga atom oksigen akan bergabung dengan larutan garam Ini membuat oksigen tidak akan terbentuk pada saat proses elektrolisis Jika ingin membentuk oksigen pada proses elektrolisis Bisa dilakukan seperti langkah-langkah tadi Hanya saja tidak ditambahkan garam pada prosesnya Ya begitulah praktikum elektrolisis air dari saya Sekian mohon maaf bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh